bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sobat webpop selamat datang kembali di channel bayu webpop channel tutorial sederhana seputar dunia teknologi informasi terima kasih sudah mampir ke video ini yang mampir ke video ini pastinya kawan-kawan yang sedang kehilangan HPnya kalau bukan hanya untuk berjaga-jaga agar jika suatu saat HP kita hilang kita bisa mengatasinya buat kawan-kawan yang HPnya hilang saya turut berduka cita dan semoga HPnya bisa cepat ditemukan ya amin semoga saya bisa sedikit membantu melalui video ini sebelumnya silakan like jika suka video ini dan share kepada teman-teman agar bisa bermanfaat untuk sesama dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe di channel ini untuk berlangganan secara gratis simak video ini sampai selesai selesai pertama siapkan HP Android bisa minjam punya teman atau punya siapa dan pastikan HP yang hilang sedang dalam keadaan aktif lokasi atau GPSnya serta sedang terhubung ke internet jadi jika sudah hilang karena jatuh di jalan kita bisa segera lacak keberadaannya kalau sudah ditemukan orang ya kita minta baik-baik saja ya tapi jika masalahnya HP kita kemalingan kita juga bisa melacaknya selama GPSnya aktif jika tidak kita bisa mengamankan HP tersebut dari jarak jauh dengan membuat sandi bahkan bisa kita restart juga HP tersebut agar seluruh data kita aman disini kita akan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi find my device aplikasi resmi dari Google LLC sendiri bisa kita download di Playstore langsung saja kita simak caranya langsung saja kita buka aplikasi Playstore kemudian cari aplikasi find my device atau dalam bahasa Indonesia aplikasi ini bernama Google temukan perangkat saya seperti ini ya ini memang aplikasi dari Google LLC sendiri nah kemudian kita langsung saja install aplikasinya nah proses mendownload harap tunggu sebentar ya ukuran aplikasi ini hanya 1,94 MB jadi kecil sekali nah sekarang proses menginstal jika sudah di install kita langsung saja buka aplikasinya nah langsung saja login sebagai tamu kemudian kita masukkan email atau nomor HP yang digunakan pada HP yang hilang tersebut nah disini saya memberi contoh dengan HP saya yang satunya ya saya masukkan email email saya sengaja saya tutupi ya karena untuk privasi hehehe ya kita masukkan email kita kemudian klik berikutnya dan kita masukkan kata sandinya email yang digunakan di HP yang hilang ya jadi harus kita ingat juga kata sandinya apa namilnya apa nah kemudian keluar seperti ini pilih saja terima nah maka jika GPS nya aktif akan ketahuan lokasi HP tersebut berada dimana nah disini kita bisa melihat lokasinya ya nah disekitar sini ya kita juga bisa tahu berapa baterai yang tersisa di HP tersebut yaitu 43% ada di bawah situ dan perangkatnya kita juga bisa memutar suara HP yang hilang tersebut nah seperti itu ya jadi bisa kita putar suaranya dari HP kita nah bagaimana jika GPS nya tidak aktif ya tidak ada jalan lain kita amankan perangkat kita klik disini nah maka kita bisa membuat sandi untuk HP yang hilang tersebut terserah sandinya apa saja bebas ya maka perangkat akan terkunci dan tidak bisa dibuka oleh orang lain jadi kita bisa menelpon orang yang menemukan HP kita agar segera dikembalikan kepada kita kalau nggak mau dikembalikan ya mau gimana lagi ya nah kemudian bisa juga hapus perangkat jika kita pilih hapus perangkat maka seluruh data yang ada di HP tersebut akan hilang jadi data-data kita akan aman kecuali mungkin data yang ada di memori eksternal seperti di micro SD itu masih ada semoga video ini bisa sedikit membantu demikian saja tutorial dari saya jika suka video ini tekan like dan share kepada teman-teman juga serta subscribe di channel ini ya kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih